Intro Kisah Sulaibip Episode Pertama Al-Kisah Di Kota Madinah tinggallah seorang pemuda bernama Sulaibip Dikenal sebagai pemuda yang baik di kalangan para sohabat Juga dalam hal ibadahnya termasuk orang-orang yang rajin dan tahan Dari sudut ekonomi beliau termasuk dalam golongan menengah ke bawah Atau bisa dikategorikan miskin Sebagai seorang yang telah dianggap mampu Untuk menikah ia hendak melaksanakan sunnah rasul yaitu menikah Beberapa kali ia meminang gadis di Madinah Namun selalu ditolak oleh pihak orang tua ataupun sang gadis Dengan alasan yang diada-adakan Sebenarnya karena beliau perangainya kurang bagus dan secara materi yang dia itu tadi Zulaibip kemudian memutarakan isi hatinya kepada baginda Nabi Rasulullah SAW Sambil tersenyum beliau berkata Maukah engkau saya nikahkan dengan putri dari kalangan Amsor Saya belum berani ya Rasul Putri sahabat itu terkenal akan kecantikan dan kesolehannya Dan hingga gili ayahnya selalu menolak lamaran dari siapapun Tapi hari berikutnya ketika bertemu dengan Zulaibip Rasulullah SAW menanyakan hal yang sama Zulaibip tidakkah engkau menikah Zulaibip menjawab dengan jawaban yang sama Begitu, begitu, dan begitu Tiga kali, tiga hari bertulut-tulut Dan di hari ketika itulah Rasulullah SAW menarik dengan Zulaibip Dan membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Amsor Aku ingin menikahkan putri kalian Kata Rasulullah SAW pada Tuhan rumahnya Betapa indahnya dan betapa barokahnya rumah kita Begitu Tuhan rumah menjawab berseri-seri Mengira bahwa Sang Nabilah salon menantunya Oh, ya Rasulullah ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyinari rumah kami Bukan untukku, tetapi ku pinang putrimu untuk Zulaibip Jawab, baginda Rasulullah SAW Zulaibip, sahut pemimpin Amsor tak percaya Ya untuk Zulaibip, Rasulullah meyakinkan Ya Rasulullah, terdengar gelaan nafas panjang Saya harus meminta pertimbangan istri dan putri saya tentang hal ini Wahai suamiku, istrinya berkata Bagaimana bisa Zulaibip berwajah jelek Maaf, tak bernasar, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak berharta Demi Allah, tidak, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Zulaibip Perdebatan itu tidak berlangsung lama Dan akhirnya Sang Putri dari balik kirai kamar berkata anggun Siapa yang meminta? Rasulullah, wahai putriku, jawab mereka Ayah dan ibu, jika memang ia didatangkan Karena permintaan Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam Maka terimalah lamarannya Dan aku ikhlas menjadi istrinya Demi Allah, kirim aku padanya Dan demi Allah, karena Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam yang meminta Maka tiada akan dia membawa kehancuran dan perubian bagi ini Putri yang solekah itu lalu membaca Sebaik ayat yang artinya Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang usaha mereka Dan barang siapa menurhagai Allah dan Rasulnya Maka sungguhlah mereka telah sesat Sesat yang nyata Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 Mendengar kata-kata gadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan tertutup berdoa untuk gadis solitah tersebut Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya Dalam kelimpaan yang penuh barokah Jangan kau jadikan hidupnya susah dan bermasalah Akhirnya, pemimpin ansur dan istrinya menyetujui Pagi itu juga pernikahan disemenggarakan dengan sederhana Sulaibib kemudian memboyong istrinya ke rumahnya Sambil memandangi wajah istrinya Ia berkata Duhai Adinda Di wajahmu terlukiskan kecantikan didadari Apakah ini yang engkau hidamkan selama ini? Bahagiakah engkau dengan memilihku menjadi suamin? Dan apakah kita termasuk suatu tanda pasangan surga? Maksudkah kanda? Istrinya bertanya Bukankah syukur dan sabar adalah ciri-ciri yang dirilukan surga? Aku selalu bersyukur telah mendapatkan istri seperti Adinda Dan Adinda selalu bersabar telah mendapatkan suami seperti Adinda Dengan bersibu malu istrinya menjawab Engkau adalah lelaki pilihan rasul yang datang meminangku Tentu Allah telah menaktirkan yang terbaik darimu untukku Tak ada kebahagiaan selain menanti tibanya malam ini Yang dinantikan para pengakhir Zulaibib tersenyum Dipandanginya wajah indah itu berkali-kali Seakan kejadian ini hanyalah mimpi belakang Tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk Segera ia bangkit dan membuka pintu Seorang laki-laki mengabarkan bahwa ada panggilan untuk berkumpul di pesjil Panggilan berjihad dalam perang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!